Intro Ya sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas Kali ini catatan atau analisis intelijens dari bro Yosef Herman Wenas Tentang persepak bolaan dan tentu saja politik Judulnya Bulgogi Coach Sinte Yong Atau dalam Korea dibaca Sinte Long Begini Nah sahabat, salah satu taktik dari Kura Show semalam, 27 September kemarin itu Yang gak asik sih menurut bro Yosef adalah bermain kasar tentunya Mereka jelas membaca aspek psikologis average age pemain kita yang angkara ratanya adalah 22 tahun 9 bulan Ini angkara rata dari 2 tim yang diturunkan melawan Kura Show Masih pada muda banget Anak-anak muda ini ingin dipancing emosinya agar bermain berantakan karena frustrasi Dan Sadil Ramdhani memang sempat terpancing sih But overall, karisma Sinte Long berada di atas emosi anak-anak muda ini Dan lagi-lagi, inilah salah satu perubahan mental penting yang ditunjukkan timnas Indonesia melalui tangan dinginnya Kelingcahan tarian Witan Suleiman misalnya yang tampil spektakuler jelas berada di balik 2 gol yang terjadi semalam Tetapi permainan Elkan Bagot yang naik turun dari bawah ke atas lalu balik lagi ke bawah Kok mengingatkan bro Yosef ini pada gaya derkaisar Franz Beckenbauer ya Who invented the modern positions of the attacking sweeper who initiate the offense from defense zone Gol kedua semalam sebelum Witan menari-nari di kotak penalti dibangun oleh Elkan derkaisar Bagot Dengan sangat elegan Sinte Long belakangan bikin konten kangen bulgogi, sahabat Itu adalah Korean traditional cuisine yang arti harafiahnya Kata bul itu adalah api Dan kata gogi adalah daging Jadi artinya adalah fire meat Daging api begitu ya Nah memang sejarah permainan sepak bola timnas kita ini mirip dengan sejarah bulgogi itu sendiri Karena di era Gugorio Tahun 37 sebelum Masehi Sampai 668 Masehi Daging itu adalah barang langka Jadi hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit bangsawan Maka dicarilah cara-cara mengolah yang baru Tujuan daging dibakar agar bisa di preserve Bertahan lama begitu ya Sedangkan freshness adalah prinsip budaya kuliner dari Korea Selain juga mengingat faktor musim di negeri itu Nah dengan cara mengolah baru yaitu bulgogi Singkat cerita Daging mulai bisa dinikmati juga oleh kalangan non-elit Cukup lama sejak Tony Pogaknik Cara timnas kita bermain sepak bola telah menempatkan Indonesia Terus menerus di posisi non-elit Jangankan di mata dunia Bahkan di mata para pesaing di kawasan Asia Tenggara Kita juga dipandang sebelah mata Khususnya dalam dua kali pertandingan melawan Kurashow Gaya permainan timnas kita yang seperti itu Tadinya hanya bisa dimainkan oleh tim-tim elit dunia Sekarang sudah dibulgogikan menjadi milik Indonesia juga Timnas kita adalah daging yang dibakar oleh Coach Sintai Long Dan dia ingin bisa bertahan lama seperti bulgogi juga Bukan sekedar suatu fat yang short-lived Jangan penek begitu ya Dan sahabat bagi Iwan Bule Fenomena bulgogi Coach Sintai Sudah pasti akan membantu dirinya Untuk mampu menjabarkan kinerjanya Sebagai ketua umum PSSI Selain tentu saja membantu Menjabarkan dirinya di Pilkada 2024 nanti Soal stadion kosong kemarin itu Menurut Bro Yosef Ini kiranya adalah kesalahan taktik Terkait menjabarkan dirinya itu Kuota penjualan pre-sale dari 2.000 tiket doang Maka stadion kosong Dan masa jual yang harinya pendek Ternyata bisa digeser ke kuota 8.000 tiket Dan masa jual pre-sale yang harinya ditambah lebih lama Maka stadion penuh Nah sahabat Harga pre-sale berdiskon besar ini penting Sehubungan dengan daya beli masyarakat pada umumnya Terutama dalam situasi ekonomi akhir-akhir ini Apalagi pelaksana tugas Bupati Bogor Pak Iwan Setiawan telah memborong tiket juga Serta mewajibkan para ASN-nya Nonton di stadion Pakansari Oke kesimpulannya Bahwa semua itu bisa diatur sahabat Termasuk pemasangan spanduk Iwan Bule Yang menyempilkan nama STY Di sisi kanan kirinya Di saat stadion kosong Dua kali pertandingan melawan Kurashow Dilaksanakan di wilayah Jawa Barat itu Tidak ada urusan Dengan jolimisasi Anies Baswedan Menurut Bro Yosef Itu murni kepentingan konstituennya Iwan Bule Di Pilkada 2024 Demikian sahabat analisis intelijen Dari Bro Yosef Herman Wenas Bulgogi Coach Shintelong Kiranya bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih